Pemirsa dari hasil hitung cepat, sembilan partai politik diperkirakan akan melenggang ke Senayan. Dua partai politik yaitu PD Perjuangan dan Golkar saling bersaing menduduki peringkat ke satu dan kedua perolehan suara hingga saat ini. Kira-kira parpol mana yang nantinya akan mendominasi parlemen? Penghitungan perolehan suara untuk Pilek 2024 hingga kini masih terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Dari hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei didapati, setidaknya empat partai politik memperoleh kursi tambahan di parlemen. Hitung cepat, lembaga survei Poltrek Indonesia merilis prediksi perolehan kursi di DPR. Dari hitung cepat diketahui ada lima parpol yang diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah kursi di parlemen. Kelima partai politik itu adalah PKB mengalami penambahan delapan kursi, Gerindra. Mendapat tambahan 12 kursi, partai Golkar mengalami penambahan 11 kursi, Nasdem bertambah 7 kursi, dan PAN bertambah 3 kursi. Prediksi kemerosotan jumlah kursi di parlemen menurut Poltrekking dialami PDI Perjuangan yang akan kehilangan 21 kursi. Lembaga survei indikator juga merilis hasil hitung cepat prediksi perolehan kursi di DPR RI. Dari delapan parpol yang diperkirakan lolos kesenayan, PDI Perjuangan diperkirakan memperoleh 100 hingga 106 kursi. Perolehan itu menurun signifikan dibandingkan tahun 2019, 128 kursi. Golkar, Gerindra, PKB diprediksi meningkat perolehan kursinya. Golkar diprediksi meraih 94 hingga 109 kursi. Gerindra diprediksi mendapatkan 81 hingga 97 kursi. Dan PKB diperkirakan mendapatkan 64 hingga 78 kursi. Menanggapi hasil perolehan pemilu legislatif 2024, Ketua Bapilu Partai Golkar menyatakan, raihan partai berlambang pohon beringin ini sesuai dengan target. Setidaknya hingga saat ini, Partai Golkar sudah memperoleh 102 kursi di parlemen. Alhamdulillah, kalau berdasarkan quick count, jadi ini kita semua berdasarkan quick count dulu ya. Kalau berdasarkan quick count, memang sudah dihitung, yaitu range-nya perolehan pencapaian Partai Golkar di angka 14-15%. Itu range-nya. Pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan target? Sesuai, karena memang target kita adalah di 14-15%. Berdasarkan real count kita, ini real count yang berdasarkan versi KPU dan juga form C1 kita, Alhamdulillah, InsyaAllah, sekarang kita di angka 102 kursi. Tinggal plus minus-nya ini, jadi potensi kenaikan ke atas ada kurang lebih sekitar 10 kursi. Dan potensi penurunan ada kurang lebih di sekitar 2 kursi. Jadi artinya, range kita itu, eh sorry, 2-3 kursi. Jadi range Partai Golkar itu perolehan kursinya di angka kurang lebih 99 sampai di sekitar 112-an. 580 kursi di DPR tengah diperbutkan partai-partai politik. Dari hasil real count KPU per 23 Februari 2024, didapati 9 partai telah memenuhi ambang batas parlemen atau ambang batas minimal suara parpol untuk ikut dalam penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Siapa yang akan meraih kursi terbanyak? Kita tunggu hasilnya nanti. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa Partai Golkar, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB diperkirakan akan memperoleh penambahan kursi yang signifikan dalam pemilu legislatif 2024. Posisi Golkar makin kokoh di urutan kedua, baik dalam pemilu legislatif maupun dalam banyaknya jumlah kursi di parlemen. Gerindra dan PKB diperkirakan pemirsa akan menjadi kekuatan yang dominan di parlemen, di luar PD Perjuangan dan juga Golkar. Adakah komposisi kursi di DPR akan mempengaruhi landscape politik Indonesia selama 5 tahun ke depan? Dan bagaimana hubungan antara parpol dengan pemerintah yang berkuasa? Kami akan langsung membahasnya di kabar petang kali ini bersama dengan pakar politik Burhanuddin Muhtadi dan nanti juga akan bergabung sama kami, Hanta Yuda. Kita ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, kalau kita lihat realita politik per hari ini berdasarkan quick count, tidak ada partai politik di postur parlemen yang dominan, menyentuh angka psikologis 20%. Pertanyaan saya Prof. Burhan, apakah nanti ketika sudah diumumkan secara sah oleh KPU, perolehan suara dan juga sudah dikonversi ke perolehan kursi, akankah ada partai yang dominan dan juga bisa menyentuh angka psikologis 20% seperti di pemilu 2019? Prof. Burhan? Sepertinya tidak ada partai yang mampu meraih minimal 20% kursi di parlemen. Karena hitung-hitungan dari kami, dari indikator politik Indonesia, itu menunjukkan fragmentasi dukungan terhadap partai politik itu juga akan tercerminkan ketika suara tadi dikonversi ke dalam kursi. Jadi misalnya dalam hitungan kami dan saya kira ball tracking atau lembaga lain juga menemukan hal yang sama, itu PDI Perjuangan dengan Golkar itu selisih tipis. Kisarannya kita pakai range ya, karena lagi-lagi karena kita berdasarkan quick count dan tidak didasarkan pada survei quick count double, tapi lebih pada quick count nasional. Range-nya itu untuk PDI Perjuangan 100 sampai 116, itu pun kalau diprosentasekan, itu turun dari perolehan PDI Perjuangan 5 tahun yang lalu. Kemudian Golkar sedikit di bawahnya antara 94 sampai 109. Jangan lupa Vita, ini asumsinya P3 tidak lolos PT 4%. Kalau misalnya P3 lolos PT 4%, maka kemungkinan perolehan kursi partai-partai yang lolos di DPR itu akan dikurangi lagi, karena tadi jatah P3 meskipun hanya 4%, tapi ketika dikonversikan kursi, itu bisa kisaran sekitar 15 sampai 19 kursi. Jadi poinnya adalah tidak ada lagi partai yang dominan. Antara partai pemenang, mereka yang menempati peringkat pertama, yaitu antara PDI Perjuangan dengan Golkar, itu kisaran 16-15 persen. Dengan partai terakhir yang sekarang aman secara statistik, yaitu PAN dan Demokrat, kisaran 7 persen, itu selisihnya cuma antara 8 sampai 9 persen saja. Jadi Anda bisa bayangkan betapa argumentasi politik hasil pemilu 2024 itu jauh lebih terpecah ketimbang pemilu sebelumnya. Dan ini akan sangat menentukan pola atau relasi antara eksekutif dan legislatif ke depan. Ya, Prof. Burhan, lalu bagaimana dengan prediksi peran ataupun dinamika politik ketika nanti ada di mana Golkar dan juga PKB akan berdampak terhadap PDI Perjuangan dan juga Gerindra? Nah, ini kita bisa lihat sirah berdasarkan koalisi Pilpres 2024. Jadi kalau kita melihat koalisi Pilpres, PDI Perjuangan bersama P3 itu kekuatannya sekitar 25 persen. Kalau misalnya P3 tidak lolos lubang jarum, maka PDI Perjuangan kisaran kursinya itu hanya kurang lebih sekitar 17 persen di parlemen. Nah, artinya PDI Perjuangan kalau gagal menggaet mitra koalisi lain yang akan beroposisi dengan pemerintahan Prabu Gibran tentu juga tidak akan punya banyak makna secara politik. Jadi PDI Perjuangan meskipun kursinya paling banyak menurut prediksi Quick Count itu tetap memerlukan mitra koalisi dengan partai lain. Nah, sementara partai pendukung Prabu Gibran ada 4 partai yaitu Gerindra, Golkar, Pandan, satu lagi adalah Demokrat. Itu partai terbesarnya adalah Golkar. Bukan Gerindra, tapi Golkar. Jadi Golkar akan menjadi sangat menentukan meskipun Golkar kita tahu tidak punya capres dan cawapres yang ada di kertas suara Pilpres. Jadi 5 tahun yang akan datang, Golkar akan menjadi pemain paling menentukan terutama dalam rangka memastikan apakah pemerintahan Prabu Gibran efektif dan efisien dalam menjalankan kebijakan. Oke, ini menarik ya. Golkar bisa menjadi pemain yang menentukan bagaimana kekuatan politik ke depan. Itu nanti kita mungkin akan bahas, tapi saya ingin fokus dulu Prof Burhan. Tadi kan Prof Burhan menyampaikan bahwa tidak akan ada kekuatan atau postur di parlemen yang menyentuh angka psikologis 20%. Apakah memang ini alasannya hanya karena fragmentasi politik atau ada faktor lain di luar itu? Karena berbeda sekali. 2019 waktu itu PDI Perjuangan bisa menyentuh angka psikologis 20% dan bisa golden ticket mengusung capres-capres sendiri. Jadi penyebab utamanya adalah tidak maksimalnya kotel event. Yang dimanfaatkan oleh partai pengusung. Misalnya ya, Gibran adalah kader PDI Perjuangan sebelum akhirnya di-kick out dari PDI Perjuangan. Pak Jokowi sendiri secara implisit tidak mendukung ganjar dan menjaga jarak dengan PDI Perjuangan. Dan itu yang menjelaskan mengapa PDI Perjuangan anjlok. Kurang lebih 3% meskipun masuk unggul. Nah kemudian Gerindra yang merupakan partai Prabowo itu juga tidak maksimal. Memanfaatkan efek ekor jas Prabowo Subianto. Jadi kotel efek Prabowo Subianto yang menang telak 58% kurang lebih bahkan lebih besar dari perolehan Pak Jokowi dua kali pilpres sebelumnya itu tidak didominasi oleh Gerindra. Jadi kotel efek Pak Prabowo mereka yang memilih Pak Prabowo itu tersebar ke Golkar juga. Dapat banyak tuh Golkar. Termasuk Gerindra, kemudian PAN, Demokrat. Kemudian ada beberapa partai lain yang tidak mengusung Pak Prabowo juga mendapatkan limpahan pemilih Pak Prabowo. Kemudian Mas Ganjar kita tahu ya bahkan jangankan memberi kotel efek kepada PDI Perjuangan suara Mas Ganjar itu lebih kecil ibaratnya PDI Perjuangan yang gendong Mas Ganjar ya berdasarkan pemilu 2024 kemarin. Mas Anies juga demikian ada efek positifnya buat PKS terutama tetapi buat PKB tidak terlalu punya dampak. PKB diuntungkan karena ada Muhammad yang menjadi cawapres. Jadi intinya mengapa konstelasi politik sekarang lebih terfragmentasi karena kotel efeknya itu tidak didominasi oleh satu dua partai. Lebih menyebar. Dan lagi-lagi tidak semua cawapres-cawapres punya efek ekor jas. Ada cawapres-cawapres yang digendong oleh partainya. Dan ini yang membuat cawapres tersebut tidak memberi semacam berkah secara elektoral buat partai yang mengusungnya. Oke. Prof Burhan, kalau kita berbicara mengenai Golkar yang saat ini mengungguli artinya peta politik ke depannya akan seperti apa? Kan ada terjadi pola yang cukup signifikan perubahannya baik itu dari koalisi kemudian konsolidasi dan lain sebagainya begitu? Ya jadi sirah, kalau kita simpulkan secara sederhana pemenang pilpresnya memang Prabowo Gibran dengan perolehan yang telak setidaknya menurut Quick Count. Nah pemenang pilek menurut saya adalah Golkar. Meskipun secara absolut suara PD Perjuangan paling atas tapi PD Perjuangan menderita kurang lebih sekitar 3% perolehan suaranya lebih rendah dibanding 2019. Sementara partai-partai lain yang naik diantaranya adalah Golkar kemudian Gerindra kemudian ada beberapa partai lain tetapi perolehan tertinggi kenaikan suara di 2024 ini adalah Golkar. Karena Gerindra hanya naik kurang lebih 1% saja. Jadi dibanding dengan Golkar yang kenaikannya cukup tajam dari 12 ke 15% lebih. Dan kalau dikonversikan ke kursi perolehan kursi Golkar menjadi sangat besar bahkan menyaingi kursi yang diperoleh lebih di Perjuangan. Jadi kaitannya dengan 2024-2029 jelas ya modal yang diperoleh oleh Golkar berdasarkan perolehan hasil pilek 2024 kemarin itu akan menjadi daya tawar yang paling menentukan. Terutama terkait dengan pola atau relasi pemerintahan eksekutif dengan legislatif. Oke. Sebelum kita ke Prof. Burhan kita mau menuju ke Mas Hanta karena sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Mas Hanta kalau tadi kan Prof. Burhan menyampaikan bahwa kalau untuk di tahun ini di 2024 postur parlemen kita itu tidak akan ada yang menentukan psikologis 20% seperti di pemilu 2019. Mas Hanta juga sepakat soal itu ini karena tadi Prof. Burhan menyampaikan tidak maksimal soal kotel efeknya kemudian ada juga soal faktor Pak Jokowi di sana. Mas Hanta sepakat soal itu? Tidak. Saya kira saya sepakat dengan Mas Prof. Burhan Nurimu tadi. catatan saya pertama hasil pilek ini postur di parlemen tingginya split ticket voting dan rendahnya pengaruh kotel efek. Itu berimbas pada postur parlemen dan juga dinamika koalisi nantinya. Satu misalnya catatan itu catatan pertama. Yang kedua dari sisi posturnya nanti kita lihat komposisinya persisnya komposisi nanti partai pemenang pemilu atau partai terbesar di parlemen itu semakin menciut jumlahnya dibandingkan pemilu 2019 yang lalu. Dulu pemenang PD Perjuangan tapi PD Perjuangan perleng suaranya lebih 20 persen kursinya meskipun suaranya 19,9 persen. Nah sekarang kecil kemungkinan ada partai yang tembus sampai 20 persen karena turunnya PD Perjuangan Gerindra gagal menjadi pemenang karena tidak dapat mengambilkan pengaruh kotel efek dari Pak Prabowo yang maksimal Golkar naik tapi tidak sampai 20 persen. Nah yang kedua implikasinya dampaknya parlemen kita betul semakin terfragmentasi dalam arti kekuatannya semakin berimbang. Istilah kita menyebut ada partai tengah papan-papan tengah dan partai besar itu semakin semakin kurang relevan karena partai besar di atas 20 persen itu tidak ada lagi. Jadi semakin sedikit jaraknya misalnya paling kecil sebelum P3 kita masukkan misalnya P3 tidak masuk itu PAN yang paling bawah itu berpotensi dapat 7 persen. 7 persen dengan 16 persen PD perjuangan itu jaraknya semakin kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga dari komposisi parlement kemungkinan tidak terlalu jauh jumlahnya kalau tidak ada pendatang baru P3 kemungkinan misalnya lolos tetap 9 partai kalau P3 ternyata tidak lolos menjadi 8 partai kemungkinan pemenangnya masih PD perjuangan sementara kecuali ternyata Golkar bisa merangsek ke atas ya karena persebaran suaranya tapi per hari ini kalau kita lihat data masih kemungkinan Golkar artinya Ketua DPR eh mas PD perjuangan kemungkinan Ketua DPRnya masih dipegang oleh PD perjuangan kecuali ada kemungkinan perubahan atau revisi undang-undang MD3 sehingga mekanisme pemilihan Ketua DPR menjadi berubah nah yang satu lagi catatannya selisih pemenang PD perjuangan dan Golkar tidak terlalu jauh kursinya kalau kita perhatikan apalagi berdasarkan data sementara itu memang jaraknya satu persen atau kurang nah di konversi suara kita tahu Golkar itu biasanya sebarannya lebih banyak di luar Jawa sehingga semakin mepet jumlah kursinya kemungkinan nah peta inilah saya kira menjadi menarik untuk DPR pergeseran jumlah partai kalau kita menggunakan tiga poros kualisi hari ini itu tidak serius signifikan kalau kita perhatikan pemilu 2019 2024 Golkar Gerinda Demokrat dan PAN sekarang yang berada di pemerintahan yang saat ini di 2019 kita gabungkan kekuatannya sekitar di parlemen 45 persen 45 persen jadi belum mayoritas Pak Jokowi sekarang belum aneman kemudian PKB Nasdem dan PKS itu sekitar 30 persen sementara PDP dan P3 sekitar 20 persen nah bagaimana pergeserannya di 2024 itu tidak terlalu signifikan PKB Nasdem dan PKS itu tetap 30 persen lebih kurang 29-30 persen kekuatannya kalau tidak berubah ini peta koalisinya PDIP dan P3 itu tetap sekitar 20 persen juga nah turun dari 25 persen saat ini sorry di 2019 mereka 25 persen sekarang diprediksi sekitar 20 persen gabungan dua partai ini nah yang bergeser hanya koalisi Mas Ganjar ini kalau 2019 mereka 25 persen sekarang menjadi 20 persen kalau pendukungnya Prabowo dulu di 2019 sekitar 45 persen sekarang kemungkinan diprediksi 50 persen nah itu pergeserannya koalisinya pendukung Ganjar bergeser ke pendukung Prabowo jadi pendukung Pak Jokowi sekarang 45 persen kemudian di Pak Prabowo kemungkinan 50 persen sementara di Paslon 1 itu tetap tiga partai itu itu kemungkinan dinamika pergeserannya dan terakhir satu lagi saya ingin tambahkan Vita ini pola kekuatan koros ini ada dua pilihan bagi Pak Prabowo yang akan membangun peta koalisi ke depan apakah dia akan membangun satu persatu secara tanda eceran membangun komunikasi ke Nasdem ke partai PKB dan seterusnya atau bisa secara grosiran secara paket membangun koalisi masanta itu nanti kita akan bahas ya masanta kita akan bahas lebih lanjut mengenai komunikasi politik yang akan dilakukan bagaimana dengan perolahan kursi berkelanjutan ke depannya usaya jeda kabar petang segera kembali terima kasih